Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah lagi kembali lagi dengan vlog saya Sophie ya hari ini kembali lagi dengan saya Sophie Alhamdulillah sekali bisa nge-vlog lagi ya masak berbaik-berbaik dan selamat menikmati welcome back to my channel today I cook fish sarden fish nah teman-teman saya masak sarden yang bikinan sendiri ya yang sehat-sehat yang masih segar pakai ikan tuna ya ini sangat sehat karena tidak pakai pengawet ya Nah ini saya melupasin tomat sudah saya kukus tadi saya buang kulitnya ya tadi sudah saya kukus sama hukus ikannya ya tangan saya udah bersih ya ya teman-teman masa apa hari ini nah disini bahan-bahannya ya ada tomat ini sudah saya kukus ini cabenya juga sudah saya kukus bawangnya juga ya terus disini ada bawang bombay daun bawang disini ada cabai giling yang sisaan tadi bagi Nah disini ada kaldu jamur disitu ada saus tomat saus tiram gula dan lada bubuk ya Nah untuk ikannya ini tadi sudah saya kukus ya pakai kayu manis itu biar harum saya suka ya biar nolak amis juga Oke lah all my the fan I cook nah disitu sudah ada minyak ya seperti biasa nanti saya tulis di deskripsi ya kalau kurang jelasnya ini minyaknya di sana saya masukkan bawang bombaynya tuh maaf ya berusia saya biasa di sini lagi yang diluci saya udah nilis yang kedua kalinya ya masukkan juga ini juga halusnya masukkan juga tomatnya ya kita siap-lihat hai 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 nanti ancur sendiri ini lebih sehat ya karena bikinan sendiri tanpa pengalat ya masukkan kaldu jamurnya Hai secukupnya Hai saus tiramnya at soy soy star sauce Hai secukupnya ya hai 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 kita tambahkan gula agak banyak ya kami masakkan gula agak manis wadah bibuk pepe kalde Hai 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 says atau middle saus masa hai 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 Rasanya sudah pas Sudah asin Manis Kurih Saya masukkan ikan Etofis Keratis Ini bunyi ikan 1 ekor Ini sudah berhapus Jadi sudah menunggu Ini sudah matang teman-teman Saya matikan kompor Nah teman-teman Ini ikan sardanya sudah matang Masya Allah Ini enak banget teman-teman Ini benar-benar enak Saya terinspirasi dari Bunda Sri Glenmore Di Banyuwangi Terima kasih Bunda Sri Saya jadi bikin Alhamdulillah enak banget Nah disini teman-teman Saya juga ada mendoan Terus ini ada pare Sama tempe Disitu ada sedikit kerang Tadi pagi saya memasak baladu kerang Buat bekal suami ke tempat kerja Dan anak ke sekolah Bekal sama baladu kerang Sama telur dadar Nah ini masya Allah Teman-teman silahkan dicoba Kalau yang tidak suka pedas Dikurangin capinya Ya ini agak pedas Oke lah Oh my friend Please like, comment, and subscribe Nanti insya Allah Saya tulis di deskripsi ya Bumbu lengkapnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya